Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Bang. Mau nanya? Tanya apa, Bang? Tahu rumahnya Pak Casmita nggak? Waduh, saya juga nggak tahu, Bang. Saya orang baru di sini. Tanya orang lain aja, Bang. Yang agak tua-an. Mari. Permisi, Gober. Permisi. Ya, bentar. Ah, iya. Mau bawa biya? Ah, iya, Bu. Ah, Bu. Maaf, itu isinya TV beneran. Iya, Bang. Tolong anterin sesuai alamat yang ada di aplikasi, ya. Oh, tapi kalau misalnya TV-nya kenapa-napa, saya nggak mau tanggung jawab, ya. Loh, kok gitu? Ya, harusnya kalau TV segini ini jangan pakai gober, Bu. Ngirimnya. Jadi, Bang nggak mau nganterin nih? Ah, bukannya nggak mau. Saya sih mau. Cuman ya, ntar kalau misalnya TV-nya kenapa-napa, bukan tanggung jawab saya, ya. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi hati-hati ya, Bang, bawanya. Ah, iya, iya. Terima kasih, Pak. Maaf. Ya. Minta maaf, Bang. Ya, Bang, kan mau nanya, Nug. Nanya kan nggak salah, Bang. Jadi, Nug, diim aja. Ini kagak nanya-nanya, nih. Oke. Saya menumpang nanya, tau rumahnya apa Sasmita, Pak? Oh, Abang lurus aja. Ada pertigaan, belok kiri. Nah, nggak jauh dari pertigaan. Itu dia rumahnya. Ya, kasih, ya. Ya, sama-sama. Pur. Kamu, Teh, kapan ngajakin Nug Rinjani jalan-jalan? Wah. Mulai, ya. Nah, lu ricu lah, saya keluar. Maksud, lu kan nyuruh gue pergi, jalan-jalan, biar lu di sini sendirian, penumpang buat lu semua, kan? Masya Allah, Purnomo. Purnomo. Oh, ya nggak, tuh, Pur. Kamu mah negatif aja pikirannya, Teh. Maksud saya, Teh, biar kamu deket sama Neng Rinjani, gitu. Oh. Gue nggak mau buru-buru, Tis. Kalau udah jodoh, nanti juga ngedeket sendiri, nggak akan kemana-mana Rinjani. Ibarat pepatah. Tak akan lari Rinjani dikejar. Pur, kata bapak saya, jodoh itu harus dijemput, nggak bisa pasrah-pasrah aja. Ibaratnya nih, Pur, ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Apa hubungannya Rinjani sama jalan menuju Roma? Ya ada. Nih, kalau kamu berhasil ngajak Rinjani jalan-jalan, berarti kamu bakal jalan-jalan ke Roma, gitu. Itu kata siapa, lho? Kata bapak lu, tuh. Ya iya, tuh. Emang bapak lu pernah ke Roma? Ya, belum, tuh. Ah, bapak lu bikin puyeng, Tis. Masya Allah, Pur, Pur, kamu jangan puyeng, tuh, Pur. Kalau kata saya sama Pur. Udah, udah, udah. Pepatah bapak lu aja bikin puyeng, apalagi eluh. Saya mau nanya, Roma teh di mana? Tanya bapak lu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok! Mau kemana? Buk pos ronda. Ikut dong. Kalau mau ikut, izin dulu ke bapak kamu. Iya, kak. Pak E. Mau main? Kemana? Kemana? Sama Kak Fadil. Helele, Weston, gak usah main. Kamu istirahat. Emangnya gak capek. Tadi kamu seharian mandi udah tiga kali loh. Mau main. Udah, tapi bentar aja ya. Iya, Pak E. Pak E, ini biaya tuh. Mana dikasih izin. Aduh, Yudi itu kan harus istirahat, Pak E. Apa-apa. Jarang-jarang dia minta izin kayak gini. Biasanya langsung pencing. Ilang. Malam. Aduh. Aduh, sepi-sepi. Iya nih, Pur. Biasanya kalau sepi kayak gini, kamu suka ngidir, Pur. Tuh, ngidir lagi. Nyuruh gue pergi lagi. Biar lu sendiri disini. Culas lu. Aduh, Purnomo. Purnomo. Siapa yang nyuruh kamu pergi, Pur. Saya cuma bilang, biasanya kalau sepi kayak gini, kamu suka ngidir gitu. Ah, pokoknya ya, besak-besi. Culas, culas. Pur, kata bapak saya, jadi orang itu jangan suka berpikiran negatif. Nih, Pur. Ibarat pepatah, Pur. Ah, pepatah terus, sis. Ngomong pepatah masalah percintaan, bapak lu aja bikin bingung ngomongin pepatah tentang tukang ojek. Emang bapak lu pernah ngojek? Eh, ya nggak pernah, Tupur. Bapak saya mah petani, bukan tukang ojek. Nah, berarti ngomonginnya pepatah sama petani. Ya udah nih, ada pepatah tentang petani. Jadilah orang seperti padi. Seperti padi gimana? Ya, padi mah gitu. Semakin berisi, semakin menunduk. Oh, pantesan. Lu kalau jalan tegak bener. Emangnya kenapa? Lu nggak ada isinya. liebik. Terima kasih. Terima kasih.